NSHBA Season 263, Apakah Wajahmu Tidak Sakit? Di hadapan pertanyaan wanita naga itu, Evil Moon dengan dingin mendengus, Long Chen adalah putra sejati surga, pewaris naga sejati. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa skala naga adalah barang tanpa tuan? Apa lelucon? Itu adalah hadiah yang secara khusus diserahkan kepada Long Chen oleh keberadaan misterius. Long Chen bisa mendapatkan persetujuan dari naga sejati, jadi tentu saja dia bisa mendapatkan persetujuan saya. Sedangkan untuk Anda, meskipun menjadi kaisar ras naga hitam, Anda mengasosiasikan diri Anda dengan ikan ini. Anda praktis kehilangan semua wajah ras naga. Petik 2. Kapan dia menjadi putra surga yang sebenarnya? Long Chen terkejut mendengar omong kosong seperti itu datang dari mulut Evil Moon. Kapan Evil Moon menjadi begitu tak tahu malu untuk menaikkan statusnya untuk menutupi rasa malunya sendiri? Ketika Evil Moon selesai, wanita naga itu gemetar karena marah. Setelah itu, tanda naga hitam muncul di matanya, dan auranya semakin menakutkan. Gadis, sebagai sesama anggota ras naga, aku menyarankanmu untuk tidak mencoba menggunakan kemampuan sucimu. Saat ini Anda belum mencapai ranah yang diperlukan untuk menggunakannya. Anda akan menghancurkan fondasi Anda sendiri. Bahkan jika Anda menggunakannya, Anda tidak akan bisa membunuh Long Chen. Apakah Anda pikir semua orang di sini tidak berdaya? Ejek Evil Moon bisa melihat melalui tindakannya. Ia tahu bahwa dia ingin menggunakan salah satu kemampuan divinenya yang menakutkan, tapi itu tidak ada artinya. Bahkan jika dia mampu mengalahkan Long Chen, masih ada imam besar, bulu surgawi taois, dan yang lainnya hadir. Jika dia ingin membunuh Long Chen, itu hanya mimpi idiot. Pada saat itu, dia akan gagal membunuh Long Chen dan kemudian juga mengalami serangan balasan. Jika itu merusak yayasannya, sudah terlambat untuk menyesal. Saat ini, wanita naga itu gemetar karena marah. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Evel Moon benar. Dia tidak bisa membunuh Long Chen juga tidak bisa mengambil darah esensinya. Lebih jauh lagi, harga menggunakan kemampuan surgawi ini sangat besar. Untuk sesaat, dia hanya bisa gemetar. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, sulit baginya untuk berhenti. Meninggalkan begitu saja, dia tidak mau karena dia tidak bisa kehilangan muka sebanyak itu. Dia memiliki keyakinan bahwa kemampuan surgawinya dapat mengalahkan Long Chen. Tetapi mengalahkan dan membunuh seseorang adalah dua konsep yang berbeda. Pada akhirnya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Perasaan sesak karena memiliki kekuatan tetapi tidak berani menggunakannya hampir membuatnya gila. Nyonya naga, ini salah paham. Karena kita semua hidup di benua surga bela diri, tidak baik bagi kita untuk bertarung di antara kita sendiri. Saat ini ketika kita dikelilingi oleh musuh yang kuat, akan lebih baik bagi semua orang untuk mengesampingkan perbedaan kita. Kita bisa duduk dan mendiskusikan berbagai hal dengan damai, bukan begitu. Pada saat ini, Long Aotian akhirnya angkat bicara. Ini setara dengan memberi wanita naga kesempatan untuk mundur. Namun, dia masih berkata, tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya menunggu puluhan ribu tahun untuk darah esensi naga biru, jadi Long Chen harus membagi setengahnya dengan saya. Tetapi hari ini, saya akan memberikan wajah kepada keluarga surgawi dan untuk sementara meninggalkan hal-hal seperti ini untuk hari ini. Petik 2 Dia kemudian berbalik ke Long Chen. Namun, jangan berpikir bahwa masalah ini sudah selesai. Saat aku naik menjadi raja naga, aku akan bertarung denganmu sekali lagi. Pemenangnya adalah raja. Saya tidak peduli apakah anda putra surga atau pewaris naga sejati, saya akan tetap mengambil darah esensi anda. Apa yang menjadi milikku adalah milikku, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Long Chen, kamu benar-benar bintang yang tidak beruntung. Kemanapun anda pergi, anda akan menemukan musuh. Tidakkah anda pikir anda harus merenungkan diri sendiri? Kata Ye Liang Chen dengan sinis. Apakah wajahmu tidak sakit? Long Chen menoleh ke Ye Liang Chen dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Semua orang terdiam dan menatap Ye Liang Chen dengan aneh. Ketika Long Chen dan yang lainnya telah kembali dari Starfield Divine World, Ye Liang Chen telah memilih untuk menyerangnya, bahkan mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Long Chen dalam sekejap. Akibatnya, dia bahkan belum selesai berbicara sebelum dia dikirim terbang oleh tamparan dari Long Chen. Menanyakan apakah wajahnya tidak sakit. Semua orang segera memikirkan tamparan keras itu. Berdiri di samping Ye Liang Chen, Feng Fei hampir tertawa. Tanggapan dari Long Chen ini benar-benar sempurna. Lidah Ye Liang Chen mungkin ganas, tetapi sepertinya dia tidak bisa menandingi Long Chen. Akibatnya, Ye Liang Chen menjadi pucat. Dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Long Chen. Long Chen, terakhir kali aku hanya ceroboh. Apakah anda benar-benar berpikir bahwa anda memenuhi syarat untuk melawan saya? Petik 2 Long Chen telah memungut lukanya di depan semua ahli top dari benua surga bela diri, hampir membuat Ye Liang Chen gila. Meskipun Ye Liang Chen marah, Long Chen acuh tak acuh. Sisiknya menghilang dan dia kembali ke keadaan normalnya, tersenyum tipis. Apakah kepalamu tidak baik, atau telingamu rusak? Aku bertanya apakah wajahmu terluka karena aku peduli padamu. Lagi pula, angin astral yang mengamuk dan debu yang beterbangan dapat dengan mudah mengiritasi wajah seseorang. Kenapa kamu tiba-tiba mengamuk? Apakah kamu memikirkan beberapa kenangan buruk? Semua orang memandang Long Chen tanpa berkata-kata. Akan aneh jika ada yang percaya padanya. Namun, Ye Liang Chen pasti pantas mendapatkannya. Mengapa dia harus memprovokasi Long Chen seolah dia tidak punya hal lain untuk dilakukan? Bukankah itu meminta untuk ditampar? Meskipun begitu, banyak orang juga khawatir dengan pertukaran ini. Bagaimanapun, benua surga bela diri baru-baru ini kembali bekerja dengan keluarga dewa. Jika hubungan mereka retak sekali lagi, mungkin tidak akan ada waktu untuk memperbaiki keadaan. Karena itu, orang-orang melihat dari Ye Liang Chen ke Long Chen. Mereka hampir berlutut dan memohon pada mereka berdua untuk berhenti bermain-main dan dengan tenang menghadapi musuh bersama mereka. Jika mereka memiliki energi sebanyak ini, mengapa mereka tidak membakarnya dengan membunuh beberapa penyerang tambahan? Seolah-olah dia bisa mendengar pikiran mereka, Long Aotian tiba-tiba berkata, kami datang ke sini untuk menyambut ras iblis asli kembali ke benua surga bela diri. Mari kita bekerja sama, semoga semua orang di sini bisa bersatu melawan musuh kita bersama. Kami akan melindungi benua surga bela diri dan keluarga kami dari rasa sakit perang. Setelah mengatakan itu, Long Aotian berjalan kembali ke kereta, diikuti oleh Feng Fei dan Jiang Wu Chen. Adapun Ye Liang Chen, meskipun dia menggertakkan giginya, dia juga menyingkirkan pedangnya dan memasuki kereta. Setelah itu, kereta itu bersiul, menghilang. Melihat adegan ini, Long Chen mengangkat bahu, bertindak tidak bersalah. Semua orang telah melihat bagaimana mereka memprovokasi dia terlebih dahulu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saat ini, keluarga dewa telah menyatakan sikap mereka, setelah menyambut ras iblis asli kembali. Oleh karena itu, mereka yang masih menyimpan kecurigaan terpaksa tutup mulut ketika berbicara tentang ras iblis asli. Adapun mereka yang mendukung Long Chen, mereka merasa lebih percaya diri padanya. Jika bahkan keluarga dewa mendukungnya, maka seharusnya tidak ada masalah dengan ras iblis asli. Ras iblis asli diterima secara resmi. Namun, mereka saat ini tidak bisa tinggal untuk waktu yang lama karena aura dunia pencakar langit belum sepenuhnya menembus benua surga bela diri. Sedikit penolakan dari hukum benua ini tidak menguntungkan bagi kultifasi ras iblis asli. Namun, begitu aura dunia pencakar langit terintegrasi penuh dengan benua surga bela diri, ras iblis asli akan mampu mengeluarkan potensi penuh mereka di medan perang. Semua orang perlahan berhamburan. Pada akhirnya, hanya beberapa anggota terpilih yang diundang oleh Long Chen ke dunia pencakar langit. Setelah itu, Yue Sihan secara pribadi menyambut imam besar, bulu surga witaois, master musik, ku jianying, lelaki tua itu, litian suan, dan yang lainnya. Bab 2622 Lingkaran Besar Neter Pasej Yue Sihan dengan tulus berterima kasih kepada imam besar atas sarannya. Jika bukan karena dia, Long Chen tidak akan berani membiarkan ras iblis asli kembali ke benua surga bela diri. Oleh karena itu, Yue Sihan membungkuk dalam-dalam kepada imam besar. Hai Prius menggelengkan kepalanya dan menghentikannya. Ras iblis asli adalah ras abadi yang mulia. Kami tidak memenuhi syarat untuk menerima busurmu. Hati Long Chen bergetar. Hai Prius tahu lebih banyak dari yang dia duga. Dia benar-benar tahu asal-usul ras iblis yang asli. Long Chen kemudian diam-diam melihat sekeliling. Bulu surgawi taois dan master musik tenang, tetapi Ku Jianying dan yang lainnya dengan jelas mendengar ini untuk pertama kalinya. Long Chen, itu sudah cukup. Kami orang tua harus pergi, jadi kamu bisa menangani sisanya. Petik 2 Imam besar dan yang lainnya hanya datang ke dunia pencakar langit sebagai formalitas, sesuatu untuk dilihat orang lain. Tindakan ini akan membuat mereka yang masih menyimpan kecurigaan terhadap ras iblis asli akhirnya menyerah. Setelah imam besar dan yang lainnya pergi, Long Chen menyuruh Xia Chen membuat diagram formasi baru di sini. Itu adalah formasi transportasi yang berspesialisasi dalam pertahanan dan mencegah para ahli dari benua surga bela diri memasuki dunia pencakar langit. Bahkan untuk Long Chen dan yang lainnya, mereka akan membutuhkan token dan sinyal khusus untuk masuk. Namun, siapapun dengan fluktuasi spiritual spesifik dari ras iblis asli dapat melewatinya. Hanya orang luar yang tidak bisa. Setelah itu diatur, semua orang mulai bekerja. Pada saat ini, Long Chen bertanya kepada Evil Moon, apakah kemampuan surgawi wanita naga itu sangat kuat? Evil Moon telah menyebutkan bahwa jika dia menggunakan kemampuan surgawi, mungkin dia bisa mengalahkan Long Chen tetapi tidak membunuhnya. Long Chen tidak menyukainya. Ini sangat kuat. Bahkan jika Anda berada dalam kekuatan penuh dan dalam kondisi heaven surat, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang, kata Evil Moon. Itu luar biasa. Apakah kamu pikir dia disebut kaisar ras naga hitam tanpa alasan? Kemampuan surgawi naga hitam darah barbar dapat memanggil kekuatan leluhur mereka, melipat gandakan kekuatan garis keturunan mereka sepuluh kali lipat. Petik 2. Sepuluh kali. Apakah kamu serius? Long Chen melompat. Kemampuan surgawi macam apa yang dilebih-lebihkan? Tentu saja, ras naga jahat memiliki kemampuan melahap bawaan yang sama kuatnya. Ketika saya melawan Yun Sang, saya belum melepaskan kekuatan penuh saya, saya juga tidak memiliki 10 ribu naga sarang saya. Itulah satu-satunya alasan dia berhasil menekanku dalam satu gerakan. Kalau tidak, apakah saya akan berakhir dalam situasi saya saat ini? Yah, kekalahan adalah kekalahan. Mencari alasan adalah tindakan orang lemah. Saya mengatakan ini kepada Anda agar Anda mengerti bahwa aspek terkuat dari ras naga hitam darah barbar adalah kekuatan murni. Namun, dia belum mencapai peringkat ke-13, jadi menggunakan kemampuan suci semacam itu sangat berbahaya baginya. Bahkan jika garis keturunannya murni, dia harus menanggung serangan balasan yang luar biasa. Itu sebabnya aku membuatnya takut. Dengan kami berdua bekerja sama, ada kemungkinan kami bisa membunuhnya, tapi harganya terlalu mahal untuk dibayar. Anda hanya harus berhati-hati di sekitarnya ketika dia naik ke peringkat ke-13 di mana dia tidak akan takut akan serangan balik. Pada saat itu, Anda akan memahami kekuatan sebenarnya dari ras naga. Petik 2 Sial, kupikir ras iblis laut akan runtuh setelah aku membunuh orang itu. Tapi kemudian wanita naga ini muncul entah dari mana. Long Chen sangat kesal. Musuh yang kuat terus keluar satu demi satu, membuatnya sakit kepala. Saya memberitahu Anda untuk tidak mengungkapkan kartu truf Anda bukan karena mereka. Itu karena iblis-iblis tua itu bersembunyi di kedalaman. Anda dapat menyapu generasi Anda, tetapi Anda tidak tahu berapa banyak fosil hidup yang masih ada di balik kekuatan mereka. Jika tampilan Anda terlalu kuat, apakah Anda dapat menghentikan seseorang di tingkat bulu surgawi taois atau bahkan imam besar yang memutuskan untuk membuang semua wajah mereka dan membunuh Anda? Kata Efil Moon. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jika seseorang di level Daois Heavenly Feather ingin membunuhnya, mereka tidak akan membutuhkan serangan kedua. Tidak ada siasat yang bisa bekerja di depan kekuatan absolut. Kelemahanmu terlalu jelas. Mereka dapat mengancam siapapun di samping Anda untuk memaksa Anda keluar, jadi akan lebih baik jika Anda sedikit lebih rendah hati. Waktu adalah teman terbaik Anda di sini. Setelah Anda maju ke Heaven Merging, Anda akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri Anda sendiri bahkan dari mereka, kata Efil Moon. Long Chen mengangguk. Efil Moon benar. Dia benar-benar dalam kondisi yang sangat berbahaya. Jika seorang ahli di kelas monster lama ingin membunuhnya, dia tidak akan bertahan kecuali dia memutuskan untuk bersembunyi di samping Hai Priyes sepanjang waktu. Namun, bagaimana jika seseorang menargetkan sekutunya? Akankah dia mampu bertahan saat itu? Tidak masalah apakah itu ras iblis asli? Aliansi Surga Beladiri, Sekte Suantian Dao, Sekte Pertempuran Pemisah Surga, atau Binatang Suan. Jika salah satu dari mereka diserang, Long Chen tidak akan bisa mengabaikannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Menempatkannya sesederhana mungkin, dia tidak cukup kuat. Kalau tidak, siapa yang berani mengancamnya? Saat ini, ia memiliki tiga tulang surgawi. Mereka berasal dari elemen tanah, air, dan angin. Tulang surgawi atribut air telah didiskusikan dengan Mengki dan yang lainnya. Mereka telah memilih untuk mengirimnya ke Nangong Suyue karena kurangnya pembudidaya air yang kuat lainnya. Tulang surgawi elemen bumi dibagi antara Liki dan Song Mingyuan. Karena mereka berbagi satu, apakah salah satu dari mereka dapat menghasilkan tulang roh atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan mereka. Tulang dewa elemen angin secara alami diberikan kepada Tang Wan Er. Namun, itu hanya mungkin untuk bergabung dengan tulang surgawi setelah memasuki ranah penggabungan surga. Karena itu, Tang Wan Er sudah lama gelisah. Efil Moon benar, maju ke surga penggabungan alam penting baginya, serta prajurit Dragon Blood. Kekuatan mereka akan langsung melonjak pada saat itu. Setelah memikirkan ini dan mengatur hal-hal untuk ras iblis asli, Long Chen mengumumkan pengasingannya sendiri, menyerahkan yang lainnya kepada Gu Oran. Dia kemudian menjadi pemakan pil profesional sekali lagi, meningkatkan basis kultivasinya ke lingkaran penuh alam Netra Pasej, hanya keluar ketika dia siap untuk maju ke penggabungan surga setiap saat. Ketika dia keluar, sebulan telah berlalu. Pada titik ini, dia memeriksa ruang kekacauan utama dan tersenyum. Pohon iblis kilin surgawi telah dipelihara oleh mayat binatang iblis dan tumbuh dua kali lebih tinggi. Juga, energi kehidupan mereka beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, yang memberinya sedikit kepercayaan diri untuk kesengsaraan berikutnya. Bos, kamu keluar. Sesuatu yang besar telah terjadi. Gu Oran segera datang berlari ketika Long Chen keluar dari pengasingan. Bab 2623 Pakar Ras Iblis Apa itu? Tanya Long Chen. Apakah dunia lain mulai menyerang benua surga bela diri? Baru kemarin, sekelompok ahli berkumpul di dalam Gunung Roh Iblis dan menyerbu, bertarung dengan para pembela yang ditinggalkan oleh keluarga dewa dan benua surga bela diri, lapor Gu Oran. Gunung Roh Iblis telah meluncurkan serangan mendadak, menangkap keluarga dewa dan pasukan benua surga bela diri lengah. Karena itu, yang terakhir telah mengambil kerugian besar. Untungnya, bala bantuan dari Ras Iblis asli datang dengan cepat. Menggunakan segel surgawi penekan iblis mereka, mereka mampu menyerang balik. Pertempuran berakhir sangat intens, dengan Ye Liang Chen dan Jiang Wu Chen bergabung juga. Namun, kedua kecambah soverein dari keluarga surgawi ini dipukuli oleh makhluk hidup menakutkan tertentu di dalam Gunung Roh Iblis. Selain itu, Jiang Wu Chen kakinya putus dan hampir mati. Siapa yang kuat? Tanya Long Chen. Dia menyebut dirinya Aldeville Heavenwalker. Ras Iblis asli tidak dapat menekannya, dan dia membunuh ratusan dari mereka, kata Gu Oran. Ekspresi Long Chen berubah. Meskipun tidak ada cara untuk mencegah orang mati dalam pertempuran, dia masih tidak dapat menerima korban di antara Ras Iblis asli. Gu Oran melanjutkan, Legiun Dragon Blood dengan cepat tiba sesudahnya. Untungnya, segel penekan iblis Xiaokian mampu memberikan efek padanya, dan baru kemudian dia mundur ke Gunung Roh Iblis. Tetapi dia menuntut agar benua surga bela diri menyerahkan tiga orang, atau mereka akan kembali kapan saja. Petik 2 Pada saat itu, ekspresi Gu Oran menjadi sedikit aneh. Tiga orang yang mana? Tanya Long Chen, bingung. Dia menunjukkan sebuah gambar. Gambar itu menggambarkan Anda, Chang Hao, dan Bao Bu Ping. Long Chen masih bingung, tetapi kemudian pemahaman melandanya. Mungkinkah itu dia? Apakah kamu punya fotonya? Tanya Long Chen buru-buru. Giyok fotografi tidak dapat merekam pertempuran pada tingkat yang begitu menakutkan. Tapi saya melihatnya, dan dia sangat aneh. Gu Oran melambaikan tangannya, memanggil gambar humanoid. Wajahnya buram karena ini hanya sesuatu yang Gu Oran ingat dari ingatannya, tetapi Long Chen merasa bahwa dia agak akrab. Itu dia. Long Chen memikirkan ketika dia, Chang Hao, dan Bao Bu Ping telah menyelinap ke Gunung Roh Iblis. Mereka telah menemukan banyak ahli yang dirantai di dalam jurang. Rantai terhubung di bagian bawah ke peti mati raksasa, dan di dalam peti mati ada janin surgawi, yang telah mengeluarkan tekanan mengerikan yang membuat mereka takut. Namun, pada menit terakhir, Long Chen telah melihat bantalnya, yang merupakan segel pembalik surga. Pada akhirnya, Long Chen mengambil risiko mencurinya, dan Bao Bu Ping menggunakan pispot untuk menggantikan Heaven Flipping Seal. Karena tidak ada berita dari Chang Hao dan Bao Bu Ping, mereka mungkin masih dalam pengasingan, berlatih dalam bentuk kesembilan dari Split the Heavens. Kalau tidak, mereka berdua pasti akan mengenalinya. Orang itu pasti terbangun dan menyadari bahwa dia telah tidur di pispot. Baunya pasti tidak enak. Itulah mengapa dia tiba-tiba menyerang sebelum hukum Gunung Roh Iblis bercampur dengan benua surga bela diri. Itu kemungkinan besar tindakan individunya dan bukan bagian dari strategi yang lebih besar. Bagaimana dengan kekuatan lain? Apakah mereka berpartisipasi? Tanya Long Chen. Yun Tian belum menunjukkan dirinya sejak Starfield di Fine World. Orang-orang pil-fali muncul tetapi bukan peripil, dan sama sekali tidak ada berita dari jalur korap. Tampaknya mereka tahu bahwa mereka dipandang sebagai musuh sekarang dan tidak berani menunjukkan diri. Adapun para senior, entah pertempuran itu datang terlalu tiba-tiba bagi mereka untuk bereaksi, atau mereka merasa itu adalah masalah generasi junior. Mereka tidak muncul, lapor Guo Ran. Lalu bagaimana dengan Mo Nian? Bukan gayanya untuk tidak muncul pada sesuatu yang begitu mencolok, kata Long Chen. Tepat, itu adalah kesempatan yang bagus untuk pamer, tapi dia tidak datang. Guo Ran juga tidak bisa menjelaskannya. Dia pasti merencanakan sesuatu. Dia ingin mengejutkan semua orang ketika saatnya tiba. Omong-omong, sejak maju ke alam Netter Passage, dia tidak pernah menggunakan energi intinya lagi. Tampaknya energinya sedang mengalami semacam kelahiran kembali. Semua kekuatan yang dia gunakan dalam pertempuran sebelumnya berasal dari kulit fana Nettergot, kata Long Chen. Di dunia surga Wistarfield, Mo Nian telah mengerutu kepada Long Chen tentang betapa sulitnya menggunakan kekuatan Nettergot. Selanjutnya, kekuatannya sendiri sedang mengalami transformasi, jadi dia cukup cemberut. Dengan begitu banyak aktivitas yang terjadi di benua surga bela diri, dia pasti dalam keadaan kritis jika dia tidak muncul. Bos, apa yang harus kita lakukan? Menyelidiki Guo Ran. Kumpulkan saudara-saudara kita. Kami akan membuat mereka membayar darah untuk darah, kata Long Chen tanpa ragu-ragu. He he, bagus. Saya tahu bahwa akan ada sesuatu yang baik setelah bos keluar dari pengasingan. Guo Ran berteriak kegirangan dan lari. Meskipun Gunung Ro Iblis dijaga bersama oleh keluarga surgawi dan benua surga bela diri, sebagian besar pasukan benua surga bela diri terkonsentrasi di dunia yin yang dan pemakaman dewa rusak. Gunung Ro Iblis dapat dianggap sebagai medan pertempuran utama keluarga dewa, jadi keluarga dewa telah memimpin pertempuran itu. Jika bukan karena Aldevil Heavenwalker muncul, prajurit Dragonblood tidak akan bergabung. Bahkan jika mereka mau, itu hanya akan berada dalam posisi bertahan pasif. Long Chen telah memberi tahu mereka untuk waspada terhadap keluarga surgawi dan tidak dengan bodohnya maju untuk dimanfaatkan. Dalam pertempuran itu, Ye Liang Chen dan Jian Wu Chen sama-sama dikalahkan, membuat mereka gila. Tapi Dragonblood Legion bahkan lebih marah. Long Chen telah menyerahkannya kepada mereka untuk melindungi ras iblis asli, tetapi ratusan dari mereka telah dibunuh oleh Aldevil Heavenwalker. Untuk pertempuran pada tingkat seperti itu, Guo Ran tidak bisa terburu-buru membuat keputusan sendiri, jadi dia menunggu Long Chen keluar dari pengasingan. Pada saat ini, Dragonblood Legion dengan cepat dikumpulkan, dan Long Chen menghadapi mereka. Aldevil Heavenwalker itu terlalu sombong. Dia menghancurkan keluarga dewa dan membawa kami korban. Kami akan membalasnya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jika dia menyelinap menyerang kita, maka kita bisa diam-diam menyerangnya. Ini bukan membiarkan emosi mengendalikan kita tetapi strategi. Dalam pertempuran antara dua dunia, moral terkadang bisa lebih penting daripada kekuatan. Untuk memenangkan perang ini, pihak benua surga bela diri harus mempertahankan tingkat moral yang tinggi. Itu akan memberi para prajuritnya tekat untuk menghadapi kematian tanpa rasa takut dan melepaskan kekuatan terbesar mereka. Ketika datang ke pertempuran moral, Legion nomor satu benua adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Itu karena kita tidak mau menyerahkan tanggung jawab kita kepada orang lain. Adapun penjaga kecambah Soverein, di mata saya, mereka bahkan tidak bernilai sebanyak kotoran anjing. Mereka berjalan dengan normal, tetapi ketika pertempuran sesungguhnya dimulai, mereka meringkuk seperti anjing. Prajurit Dragonblood mengangguk. Penjaga Ye Liang Chen dan Jian Wu Chen telah ditakuti oleh Aldeville Heavenwalker. Ketika datang ke pertempuran nyata, mereka benar-benar bukan sesuatu yang istimewa. Mereka adalah kelompok terkuat keluarga surgawi dengan basis kultifasi tertinggi, bakat terbesar, dan peralatan terbaik. Hanya kekuatan tempur mereka yang sebenarnya adalah sampah. Mereka jauh dari prajurit Dragonblood. Ketika harus membunuh musuh di medan perang, mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Namun, Anda harus siap secara mental. Saya tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini, kata Long Chen. Apa? Bab 2624 menyerang Gunung Roh Iblis. Bos, jangan bercanda. Jika kamu tidak datang, siapa yang akan memblokir Aldeville Heavenwalker? Tanya Guoran. Long Chen melambaikan tangannya. Biarkan aku menyelesaikannya. Anda hanya akan meluncurkan serangan diam-diam, bukan pertempuran skala besar. Tujuannya hanya untuk menaikkan moral dan kemudian pergi. Karena serangan ini akan cepat dan manis, Aldeville Heavenwalker belum tentu tiba tepat waktu. Jika dia melakukannya, saya secara pribadi akan menanganinya. Jika dia terburu-buru, maka dengan bekerja sama, kita memiliki peluang besar untuk mencegahnya pergi hidup-hidup. Tepat sekali. Tujuan kami adalah Aldeville Heavenwalker. Kita bisa membunuhnya untuk meningkatkan moral semua orang. Seru Liki. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dengan nasib buruk saya, saya tidak berpikir dia akan jatuh ke tangan saya dengan mudah. Saya dapat membuat banyak rencana hebat, tetapi pada kenyataannya, itu hanya mimpi. Jadi, jika dia datang, kami akan bergabung untuk membunuhnya. Jika tidak, Mingyu dan aku akan menyelinap ke Gunung Roh Iblis, sementara kalian semua menarik perhatian ras iblis. Dong Mingyu tersenyum penuh semangat setelah mendengar bahwa dia akan pergi misi khusus dengan Long Chen. Apakah kamu menyelidiki kekuatan ras iblis? Bukankah itu terlalu berbahaya? Tanya Meng Qi. Mempertimbangkan berapa banyak ahli yang berkumpul di Gunung Roh Iblis, akan merepotkan jika dia diperhatikan. Bahaya pasti ada, tapi harus diambil. Tablet surga pemisah surga belum kembali, jadi pasti ada sesuatu, kata Long Chen. Terakhir kali, Long Chen, Chang Hao, dan Bao Bu Ping telah merilis Heaven Splitting Divine Tablet. Setelah itu, tablet itu memberitahu mereka bahwa itu akan kembali dengan sendirinya nanti. Namun, sudah bertahun-tahun, dan masih belum ada kabar darinya. The Heaven Splitting Divine Tablet adalah item divine terkuat dari Heaven Splitting Battle Sekte, jadi hanya setelah itu kembali, sekte tersebut dapat kembali ke kejayaannya. Long Chen telah menyaksikan lelaki tua itu mendesah sendirian berkali-kali. Jadi, Long Chen punya dua rencana. Jika Aldeville Heaven Walker datang, mereka akan membunuhnya. Jika tidak, dia akan menemukan Heaven Splitting Divine Tablet. Cloud kemudian memanggil tubuh aslinya, dan mereka melesat ke dalam kehampaan. Ruang berputar di sekitar mereka. Kecepatan Cloud sebanding dengan formasi transportasi, jadi hanya dalam beberapa saat, mereka tiba di depan Gunung Roh Iblis. Tempat ini masih berupa reruntuhan, setelah pertempuran kemarin. Oleh karena itu, banyak ahli dari keluarga surgawi masih membersihkan. Long Chen melihat Feng Fei melakukan sesuatu dan juga sosok Ye Ling Shan. Namun, dia tidak menyapanya. Sebagai gantinya, dia menyuruh Cloud langsung terbang ke Gunung Roh Iblis. Ini adalah Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Itu adalah legion darah naga. Apa yang mereka lakukan? Teriakan kaget terdengar. Setelah itu, Cloud melambat di depan Gunung Roh Iblis, memungkinkan semua orang untuk melihatnya dan para prajurit Dragon Blood di punggungnya. Anggota terkuat Dragon Blood Legion telah berkumpul. Tapi aura Long Chen tidak ada di antara mereka. Apa yang mereka lakukan? Feng Fei juga menatap, bingung. Long Chen mengenakan jubah penyembunyi aura khusus dengan tanda Xia Chen di atasnya, dan itu juga membuatnya tidak terlihat. Oleh karena itu, bahkan seseorang sekuat Feng Fei tidak memperhatikannya di antara kerumunan. Cloud kemudian dibebankan langsung. Hukum spasial Gunung Roh Iblis belum sepenuhnya menyatu dengan benua surga bela diri, jadi Cloud merobek kehampaan, menyebabkan gelombang besar di angkasa. Di sisi lain, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari ras Iblis menatap dingin pada pergerakan para ahli benua ketika Cloud tiba-tiba menyerbu masuk. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum langsung diledakkan. Saudaraku, bunuh, balas dendam untuk saudara dan saudari dari ras Iblis asli. Kami akan menggunakan darah dan jiwa mereka sebagai persembahan untuk para pahlawan ras Iblis asli. Guoran berteriak dan mulai menembak, melepaskan panah yang meledak di antara pasukan ras Iblis. Setiap panah menciptakan zona tanpa jejak kehidupan. Penghancur di sebumi. Pada saat yang sama, Liki dan Song Mingyuan membanting tanah dengan tangan dan retakan raksasa terbuka. Setelah itu, sebuah batu besar meluncur melalui medan perang, menggerus para ahli ras Iblis. Itu seperti penggulung yang digunakan untuk meratakan semut. Ceritan itu membuat heboh. Feng Fei dan Ye Lingshan sama-sama terkejut. Feng Fei menuntut, apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka tiba-tiba menyerang tanpa memberitahu kita? Ye Lingshan menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Orang-orang ini selalu seperti ini. Namun, agak aneh bahwa mereka akan melepaskan serangan sebesar itu tanpa longchen. Petik 2. Prajurit lain yang menjaga tempat ini juga tercengang, tidak tahu apakah mereka seharusnya maju juga atau terus menonton. Mengapa tidak ada yang dikatakan? Guoran, apa yang kamu lakukan? Disebut Ye Lingshan. Saudari Lingshan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya melihat, hari ini, cuacanya tidak buruk. Kita akan membunuh beberapa anak nakal dari ras Iblis sebagai perayaan. Jawab Guoran dari kejauhan. Ye Lingshan terdiam. Cuacanya sama seperti biasanya. Awan hitam menutupi langit, dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu siang atau malam. Dia bahkan tidak bisa repot-repot mencari alasan yang lebih baik. Oleh karena itu, Ye Lingshan hanya mengangkat bahu ke Fengfei. Dia sudah bertanya. Jika Fengfei memiliki pertanyaan lebih lanjut, dia bisa menanyakannya sendiri. Sebagai pemimpin aliansi nomor 1 benua surga bela diri, apakah Anda tidak dapat mengendalikan bawahan Anda? Kata Fengfei dengan dingin, suaranya mengandung ketidakpuasan, juga penghinaan. Jika sebelum perjalanan mereka ke Starfield Divine World, ekspresi Ye Lingshan akan menjadi gelap karena mendengar sesuatu seperti ini. Tapi sekarang, hanya beberapa hal yang bisa membuatnya marah. Cara dia digunakan oleh Dongfang Yu yang di Starfield Divine World untuk memeras Longchen adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Namun, hidup terkadang seperti itu. Apakah seseorang dewasa atau tidak tidak tergantung pada usia, itu tergantung pada pengalaman. Setelah pengalaman itu dan kata-kata Longchen, dia merasakan wilayahnya meningkat tajam. Paling tidak, dia masih bisa tersenyum di hadapan cibiran Fengfei. Menurut kata-katamu sendiri, mengapa keluarga surgawi yang mengklaim diri mereka sebagai yang terkuat di benua surga bela diri masih memiliki dua kecambah soverein yang dikalahkan. Bahkan ada yang dipotong kakinya. Apakah ini cara keluarga dewa menumbuhkan kecambah soverein? Kamu, ekspresi Fengfei tenggelam. Bab 2625 Penggabungan Surga Tahap Pertengahan Senior Fengfei, mengapa kamu begitu serius? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Saya hanya mengajukan pertanyaan seperti yang Anda tanyakan kepada saya. Aku tidak marah, jadi kenapa kamu? Ye Lingshan memiringkan kepalanya ke arah Fengfei. Ye Lingshan tersenyum tipis. Di masa lalu, dia pasti akan merasa rendah diri di depan seseorang seperti Fengfei. Bagaimanapun, basis kultivasi, posisi, dan status Fengfei semuanya sangat tinggi. Namun, sejak dia mengenal Longchen, dia telah menemukan kualitas yang sangat indah di dalam dirinya. Itu tidak tahu malu. Sama seperti ini, Longchen bisa mengeluarkan kata-kata yang paling tidak masuk akal dengan ekspresi serius. Dia tidak akan merasa malu sedikitpun atas itu. Saat dia semakin dekat dengan Longchen dan memahami pengalamannya, dia menyadari bahwa tidak tahu malu adalah tampilan kepercayaan diri. Hanya setelah melalui pengalaman-pengalaman itu seseorang dapat menghadapi hidup dengan tenang. Oleh karena itu, dia tidak lagi merasa rendah diri atau pengecut. Karena dia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain lagi, dia tidak akan iri pada mereka. Dia tahu bahwa setiap orang adalah individu unik mereka sendiri, dan tidak ada yang lebih rendah dari siapapun. Pada akhirnya, hati yang tidak memiliki kecemburuan tidak akan menyukai orang lain, dan hati yang tidak memiliki kegelapan dapat maju dalam menghadapi kematian. Ye Lingshan saat ini benar-benar tumbuh stabil dan tenang. Apa yang terjadi di Starfield Divine World telah sangat menya. Sekarang ketika dia melihat Fengfei, Ye Lingshan merasa seperti dia sedang melihat dirinya yang belum dewasa. Perbedaan alam terlalu besar. Lidah yang tajam. Apakah itu yang kamu pelajari dari Longchen? Dengus Fengfei tidak punya cara untuk membalas. Saya tidak belajar banyak dari Longchen, tetapi setidaknya saya belajar untuk tidak menyepelekan orang lain atau membungkuk ke belakang untuk orang lain. Rasa hormat harus saling menguntungkan. Anda mewakili keluarga surgawi, tetapi saya mewakili benua surga bela diri. Meskipun aku tidak sekuat kamu, posisi kita sama. Jadi, Senior Fengfei, ketika Anda berbicara, akan lebih baik untuk meredam amarah Anda itu. Dengan begitu, kita akan dapat berkomunikasi dengan lebih damai, kata Ye Lingshan acuh tak acuh. Ye Lingshan disegarkan di dalam karena Fengfei terus-menerus berbicara ke arahnya. Ye Lingshan telah mengabaikannya sepanjang waktu, tetapi setiap orang memiliki titik di mana mereka didorong terlalu jauh untuk bertahan lebih lama lagi. Longchen pernah menyuruhnya untuk tidak repot dengan apa yang salah dengan kepala orang lain ketika mereka berbicara seperti ini padanya. Jika dia tidak ingin menamparkan mereka, dia bisa menggunakan kata-kata untuk menghancurkan mereka. Jika Anda menyerah begitu saja pada kesombongan mereka, mereka hanya akan memandang rendah Anda. Tampar mereka sekali dan mereka akan jauh lebih patuh. Seperti yang diharapkan, Fengfei tidak lagi berbicara. Lagi pula, dia mewakili keluarga dewa, jadi dia tidak boleh gegabuh. Melihat itu, Ye Lingshan berbalik. Saat menghadapi para ahli dari benua surga bela diri, dia mengumumkan, masuk ke kondisi tempur. Besiaplah untuk membantu legiun darah naga kapan saja. Iya. Para ahli benua surga bela diri menjawab serempak, suara mereka seperti guntur. Mereka semua baru saja mendengar kata-kata Ye Lingshan dan sangat segar dari itu. Sepanjang waktu ini, sementara mereka bersama-sama menjaga tempat ini dengan keluarga dewa, para murid keluarga dewa terus-menerus memandang rendah mereka. Oleh karena itu, pembalasan verbal dari Ye Lingshan ini sangat memuaskan mereka. Di dalam gunung roh iblis, legiun darah naga seperti harimau yang menghancurkan pasukan ras iblis. Jutaan ahli ras iblis dihancurkan dengan cepat. Para ahli benua surga bela diri merasakan darah mereka memanas saat mereka menyaksikan. Dragon blood legion sangat kuat, dan para ahli ras iblis tidak dapat menghentikan mereka. Beberapa orang di sini telah berpartisipasi dalam pertempuran kemarin dan secara pribadi mengalami teror dari para ahli iblis ini. Meskipun kekuatan mereka ditekan sedikit di benua surga bela diri, mereka masih sangat kuat. Bahkan pengawal elit Ye Liangshan dan Jiangwu Chen merasa berat untuk melawan mereka. Pada akhirnya, beberapa korban telah muncul di antara para penjaga elit. Namun, sekarang dragon blood legion telah menyerbu ke gunung roh iblis dan membantai musuh-musuh kuat itu. Adegan berdarah itu sangat menginspirasi sehingga beberapa orang juga memiliki keinginan untuk menyerang. Dragon blood legion hanya memiliki lebih dari 10 ribu orang, tetapi mereka memaksa jutaan pasukan untuk mundur. Kekosongan meledak, mengungkapkan saluran dari mana lebih banyak ahli ras iblis keluar. Para ahli baru ini jelas elit karena beberapa dari mereka berada di peringkat ke-13. Pada saat ini, ki jahat memenuhi udara. Pakar kelas kapten, pilih monster peringkat 13 tua itu. Semua orang, pertahankan formasi pembunuhan perang kap surga. teriak Guoran, dia juga memilih salah satu dari ahli peringkat ke-13 itu untuk dirinya sendiri. Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, Ye Zikiu, Gu Yang, Yue Zifeng, dan yang lainnya menyerang monster tua itu. Ketika lebih banyak ahli tiba, Liu Ruan memanggil tubuh aslinya, dan cabang-cabangnya melesat di udara, merobek musuh-musuhnya. Setelah itu, darah esensi mereka dengan cepat diserap, dan mereka berubah menjadi mayat kering dalam sekejap. Sebagai seseorang dari ras abadi, Liu Ruan memiliki darah yang ganas, yang berarti bahwa dia haus darah secara bawaan. Darah esensi mereka tidak hanya menebus energinya sendiri, tetapi juga membuatnya lebih kuat. Legion Dragon Blood tidak habis-habisan kemarin, atau Aldeville Heavenwalker tidak akan berani menjadi begitu sombong. Apa yang direncanakan Dragon Blood Legion? Ekspresi Feng Fei menjadi dingin. Ketika dia melihat kekuatan menakutkan Dragon Blood Legion, dia mengingat bagaimana mereka berada di sini kemarin. Jika mereka bertarung seperti ini terakhir kali, Ye Liang Chen dan Jiang Wu Chen tidak akan dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Paling tidak, Jiang Wu Chen tidak akan dipotong kakinya. Kenapa kamu tidak menjawab? Tuntut Feng Fei ketika Ye Ling Shan tidak menjawab. Kau bertanya padaku. Ye Ling Shan menatapnya, tidak mengerti apa hubungannya pertarungan Dragon Blood Legion denganku. Jika Anda harus bertanya kepada seseorang, tanyakan pada Long Chen. Petik 2. Kamu, Feng Fei menggertakkan giginya dengan marah. Karena semua orang bekerja bersama, kita harus bersatu, tidak melihat orang lain diserang. Kata-katamu itu agak menyakitkan. Apakah Anda tidak melihat berapa banyak prajurit yang dikorbankan oleh benua surga bela diri dalam pertempuran kemarin? Jika bukan karena ras iblis asli yang datang, korbannya akan lebih besar. Kelompok ahli itu berdiri di hadapan Aldeville Heavenwalker dan dibantai karena itu. Jika bukan karena kecerobohan Ye Ling Chen dan Jiang Wu Chen, bagaimana mungkin para prajurit itu bisa terbunuh olehnya? Jika mereka tidak terbunuh dan segel surgawi penekan iblis mereka tetap berlaku, apakah kita akan menderita begitu banyak korban? Itu adalah hasil dari kematian mereka yang menyebabkan ras iblis tidak lagi ditekan, memungkinkan Aldeville Heavenwalker untuk memotong kaki Jiang Wu Chen. Jika Yui Xiaokian tidak datang saat itu, kakakmu pasti sudah mati. Semua ini hanya bisa disalahkan pada kurangnya kemampuan pihak Anda. Mengapa Anda mencoba menyalahkan orang lain sekarang? Apakah ini kemampuan terbesar dari keluarga dewa? Ekspresi Ye Ling Shan menjadi dingin juga. Dia tidak lagi sopan seperti sebelumnya. Wajah Feng Fei berganti warna saat giginya berderit. Namun, dia tidak dapat menemukan celah untuk membalas. Tiba-tiba, ruang meledak di dalam gunung roh iblis, dan semakin banyak ahli peringkat ke-13 muncul. Satu tangan raksasa bahkan turun dari langit, menyebabkan kekosongan pecah. Itu ahli penggabungan surga tahap menengah. Ekspresi Feng Fei tiba-tiba berubah. Bab 2626 menggigit sampai mati. Legion darah naga, kamu harus mundur. Itu adalah ahli penggabungan surga pertengahan. Petik 2 Feng Fei meneriaki mereka saat dia mengenali aura menakutkan itu. Meskipun mereka mungkin tidak takut pada ahli penggabungan surga awal, setelah mencapai langkah keempat penggabungan surga, tingkat kekuatannya benar-benar berbeda. Namun, Liu Ruan sudah menyerang. Cabang-cabangnya mengembun menjadi cambuk raksasa yang mengenai tangan. Ledakan. Cambuk itu meledak, tetapi tangannya juga hancur, berubah menjadi runih hitam. Pada saat ini, ki iblis meletus, dan di dalam kabut hitam, sesosok besar perlahan mengembun. Itu adalah iblis berbentuk kera. Tubuhnya hanya sebesar wilau raksasa Liu Ruan dan ditutupi sisik. Dengan mulut seperti ikan dan mata seperti dua lentera emas bersinar di dalam kabut hitam, itu seperti iblis neraka yang muncul ke dunia. Apa yang telah dihancurkan Liu Ruan adalah salah satu kemampuan surgawinya. Dia tidak benar-benar merusak tubuh aslinya. Setelah itu, tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga, seperti suara harimau yang ganas. Dunia bergetar saat tekanan tak terlihat menyelimuti semua orang. Tersembunyi di dalam kegelapan, Longchen mengangguk setelah mendengar teriakan Feng Fei. Meskipun dia sangat tidak disukai, tampaknya dia setidaknya bisa menjaga pikirannya tetap jernih menghadapi gambaran besarnya. Jika itu adalah Ye Liangchen atau Jiang Wu Chen, tidak mungkin mereka akan memberikan peringatan. Mereka ingin Dragon Blood Legion dihancurkan. Semuanya, bekerja sama, Longchen mengirim pesan spiritual ke prajurit Dragon Blood. Prajurit Dragon Blood telah membentuk formasi pertahanan dan bersiap untuk mundur, tetapi setelah mendengar transmisi Longchen, mereka berubah menjadi formasi sayap bangau. Semua kidarah mereka melonjak. Kera iblis sudah menyerang. Salah satu kakinya diinjak ke arah prajurit Dragon Blood, dan ruang benar-benar runtuh di sekitar kakinya. Sebuah sosok kemudian melintas di udara, mengeluarkan suara pedang yang jelas keluar dari sarungnya. Detik berikutnya, cahaya dingin terbang keluar. Yue Zifeng memotong lubang raksasa di kakinya. Meskipun begitu, kakinya terlalu tebal, jadi pedang Yue Zifeng tidak dapat memotongnya. Tapi dia telah mencapai tujuannya. Tendonnya telah terputus. Kera iblis kemudian tersandung, ingin menstabilkan. Namun, kakinya yang lain pernah diam-diam diikat oleh tiang kayu. Saat kehilangan keseimbangan dan mulai jatuh ke depan, Guoran sedang menunggu. Tebasan salib darah naga. Sebuah salib raksasa menebas ke arah leher kera. Namun, begitu Guoran melepaskan serangan ini, dia hampir menamparkan dirinya sendiri. Saat dia menyerang, tangan kera itu jatuh ke tanah karena kehilangan keseimbangan. Akibatnya, serangan Guoran mendarat di lengannya. Ledakan. Ini adalah serangan yang mengandung sebagian besar kekuatan dari setiap prajurit Dragon Blood. Oleh karena itu, tangan itu hancur berantakan. Setelah itu, serangan berlanjut melalui lengannya, mengenai lehernya. Darah hitam berceceran di mana-mana saat potongan salib raksasa tertinggal di lehernya. Namun, karena melalui lengannya, itu bukan cedera fatal. Guoran sangat menyesal karena pukulan pembunuhan ini gagal. Tampaknya mereka akan dipaksa untuk mundur. Tiba-tiba, cahaya putih menerangi dunia, dan seberkas cahaya mengenai kepala kera. Namun, itu hanya seberkas cahaya biasa. Tampaknya tidak menyebabkan kerusakan apapun. Semua orang melihat ke atas untuk melihat Mengki melayang di udara, memegang cermin. Cahaya itu datang darinya. Itu adalah cermin yang diambil Longchen dari kapal hantu, cermin void, dan ini adalah pertama kalinya Mengki menggunakannya di depan umum. Akibatnya, tubuh kera bergetar. Matanya menjadi kusam. Melihat adegan ini, Longchen tersenyum dan menyingkirkan evil moon. Mengki akhirnya menemukan cara menggunakan void mirror. Oleh karena itu, kera kemungkinan besar tersesat dalam semacam ilusi skape dan tidak dapat melepaskan diri. Mundur. Seorang ahli penggabungan surga pertengahan terlalu sulit untuk dihadapi. Saya tidak ingin mengekspos diri saya sendiri, Longchen mentransmisikan ke semua orang. Saat semua orang hendak mundur, teriakan kaget terdengar dari para prajurit Dragonblood. Mereka melihat Wilder Raksasa menyerbu ke depan dan menyerang leher kera. Disitulah tepatnya serangan Guoran menyerang. Pada saat ini, lukanya semakin besar, dan bahkan menjadi mungkin untuk melihat tulang. Wilde, apa yang kamu lakukan? Teriak Guoran. Seperti yang diharapkan, setelah pukulan itu, kera itu langsung terbangun dan aura mengamuk meledak, melepaskan gelombang angin astral yang memaksa mundur para prajurit Dragonblood. Itu seperti pisau yang ditusukkan di wajah mereka. Sekarang kera iblis itu marah, kekuatannya bahkan membuat Longchen melompat kaget. Dia sekali lagi mengeluarkan evil moon. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia harus ikut campur, bahkan jika itu berarti mengekspos dirinya sendiri. Ahahaha. Namun, kera iblis tiba-tiba menjerit. Itu menggenggam lehernya yang digigit oleh Wilde. Tubuh raksasa Wilde sudah cukup mengejutkan, tetapi dibandingkan dengan kera iblis, dia seukuran satu jari. Saat ini, Wilde telah merangkak ke lukanya dan menggigit tulangnya. Akibatnya, kera iblis melolong dan mulai berguling-guling di tanah. Retak menyebar. Tubuhnya tiba-tiba menyusut, memaksa Wilde keluar. Namun, ia kemudian mulai berkedut karena kehilangan kendali atas tubuhnya. Wilde berhasil menghancurkan tulang lehernya hanya dalam beberapa gigitan karena menyusut. Oleh karena itu, ia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Tepat pada saat itu, panah Guoran terbang, mengenai matanya dan menusuk kepalanya. Setelah itu, darah mulai keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Kera iblis yang menakutkan ini akhirnya terbunuh. Haha, kita berhasil, mari kita mundur. Bab 2627 menyelinap ke gunung roh iblis. Guoran tertawa dan memberi perintah untuk mundur. Setelah itu, cabang Liu Ruan terentang, meraih mayat kera iblis. Saat ini, Feng Fei menatap dengan takjub. Meskipun dia secara pribadi telah melihat adegan ini, dia masih merasa sulit untuk percaya. Wilde, singkirkan mayatnya, kamu bisa memakannya nanti. Tang Wan R tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Pemandangan dan suara mayat raksasa yang sedang dimakan sangat tidak menyenangkan. Meskipun Wilde adalah anak berhati murni yang makan untuk berkultivasi, melihatnya merobek mayat itu dengan cara yang berdarah adalah sesuatu yang tidak bisa mereka biasakan meskipun bertahun-tahun melihatnya. Setelah itu, Wilde menggumamkan sesuatu dengan seteguk dan keluar dari tubuhnya. Namun, tubuhnya berlumuran darah hitam, dan satu-satunya bagian dari dirinya yang masih putih adalah matanya. Melihatnya seperti ini, para murid keluarga dewa mundur ketakutan. Ditatap oleh Wilde seperti sedang ditatap oleh monster. Mereka merasa seperti mereka akan dimakan juga. Adapun sisi gunung roh iblis, itu dalam kekacauan. Kematian kera itu menyebabkan raungan marah, tetapi mereka tidak berani menyerang. Sepertinya para ahli top mereka telah pergi, entah ketakutan atau akan melaporkan berita. Kembalikan raja kita. Pakar iblis di dalam gunung roh iblis meraung ke Longchen dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang datang dengan kera iblis. Namun, mereka bukan kera. Beberapa dari mereka memiliki sayap, beberapa memiliki tanduk, beberapa memiliki dua kepala dan empat lengan, dan bahkan lebih. Raja mereka, apa artinya? Tanya Guoran. Ras iblis sangat besar dan memiliki banyak sup ras di dalamnya. Apalagi sup ras itu memiliki cabang, dan cabang-cabang itu terbagi menjadi banyak suku. Sejauh yang saya tahu, suku adalah subdivisi terkecil dan dapat dianggap setara dengan sekte di benua surga bela diri. Sepertinya kera iblis ini bisa dianggap sebagai pemimpin sekte mereka, kata Feng Fei. Feng Fei saat ini tidak lagi arogan seperti sebelumnya. Dragon Blood Legion sebenarnya telah membunuh ahli penggabungan surga pertengahan, dan itu adalah pencapaian yang menakjubkan. Sebelum ini, dia selalu berpikir bahwa tanpa Longchen, Dragon Blood Legion tidak lebih dari semut. Namun, sekarang dia telah menyaksikan kekuatan mereka yang sebenarnya, dia tidak dapat membandingkannya dengan ketika mereka berada di dunia surga Wistarfield. Guoran menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak atas penjelasan Nona Feng Fei. Juga, banyak terima kasih atas peringatan Anda. Saya tidak terlalu baik dengan kata-kata, jadi saya harap Anda tidak tersinggung dengan ini. Tetapi jika keluarga dewa lainnya bisa seperti Anda, saya merasa kolaborasi kita akan berjalan sedikit lebih lancar. Kesombongan Feng Fei mungkin menjengkelkan, tetapi peringatan yang dia berikan menunjukkan bahwa dia peduli dengan gambaran besar sebelum keluhan pribadinya. Tindakan kecil itu membuktikan bahwa dia bukan anak busuk yang manja. Sayangnya, sepertinya posisinya adalah yang terendah di antara empat kecambah Soverein. Ye Liang Chen dan Jiang Wu Chen benar-benar menjijikkan dibandingkan. Adapun Long Aotian, meskipun dia tidak menyatakan niat bermusuhan terhadap Dragon Blood Legion, arogansi dinginnya membuat mereka merasa tidak nyaman. Karena tidak dapat melihat menembusnya, mereka merasa agak tidak nyaman. Meskipun Feng Fei agak bodoh dan seperti putri, sebagai perbandingan, dia lebih mudah bergaul. Itulah mengapa Gu Oran baru saja mengucapkan kata-kata itu. Feng Fei dengan acu-ta'acu berkata, apakah itu seharusnya pujian? Itu tidak bisa dihitung sebagai satu. Saya hanya menyatakan fakta, bagaimanapun, kita bergabung melawan musuh kita, penjajah dari kata lain. Jadi kita harus bersatu melawan mereka, bukan begitu. Gu Oran tersenyum. Feng Fei tetap diam tapi Gu Oran tidak keberatan. Feng Fei tidak bisa menjadi penguasa keluarga dewa, dia juga tidak bisa mengendalikan kecambah Soverein lainnya. Kenapa kamu tiba-tiba melancarkan serangan tanpa mengatakan apa-apa? Pada saat ini, Ye Ling Shan akhirnya menuntut penjelasan. Kakak magang kakak Ling Shan, ini karena titah bos, kata Gu Oran buru-buru. Dekrit. Ye Ling Shan terdiam. Mengapa dia tidak mengatakan perintah alih-alih omong kosong seperti Dekrit? Apakah Long Chen pernah mengklaim dirinya sebagai dewa atau kaisar? Gu Oran selalu melebih-lebihkan. Lalu mengapa Long Chen tidak datang? Tanya Ye Ling Shan. Karena kerugian yang kami alami kemarin, kami pergi untuk berbicara dengan bos. Bos masih dalam pengasingan dan tidak bisa keluar, tetapi ketika kami menjelaskan apa yang terjadi, dia mengutuk kami karena menyimpan dendam. Dragon Blood Legion tidak pernah menyimpan dendam. Siapa yang punya waktu untuk menyimpan dendam? Jadi, dia menyuruh kami untuk bergegas dan membayar mereka dengan mata uang. Jika Aldeville Heavenwalker keluar, maka dia akan meninggalkan pengasingannya dan membantainya. Kalau tidak, kita bisa mengambil tindakan sendiri. Lihat? Ini adalah jimat teleportasi yang kami siapkan. Jika saya menghancurkannya, bos akan segera datang. Tapi kami tidak mendapat kesempatan untuk menggunakannya, kata Guo Ran. Mengki dan yang lainnya menyembunyikan senyum. Guo Ran benar-benar lebih cocok untuk berakting. Matanya, ekspresinya, dan gerakannya semuanya alami. Bahkan mereka hampir mempercayainya. Mendengar ini, Feng Fei dan Ye Ling Shan mengangguk. Tidak heran legiun darah naga berani menyerang gunung roh iblis. Jadi mereka bisa memanggil Long Chen kapan saja. Bagaimana penasaran? Mengapa Aldeville Heavenwalker itu sekarang meringkuk seperti kura-kura? Saya ingin bos membunuhnya. Guo Ran mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mau. Jika Aldeville Heavenwalker telah datang, maka dengan kekuatan penuh Dragon Blood Legion, Long Chen akan memiliki peluang besar untuk membunuhnya. The Aldeville Heavenwalker telah mengalahkan Ye Liang Chen dan Jiang Wu Chen. Jika Long Chen kemudian membunuhnya, itu akan menjadi kabar baik bagi benua surga bela diri. Moral mereka akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dengan para ahli dari ras iblis asli? Kenapa mereka tidak datang? Tanya Feng Fei. Bahkan Yue Xiaokian tidak datang. Jika dia ada di sini, mereka akan lebih mudah melakukannya. Dia tidak tahu bahwa alasan Yue Xiaokian tidak datang adalah karena Long Chen tidak ingin auranya menular padanya. Karena hubungan dekat mereka, begitu Yue Xiaokian mengaktifkan Devil Suppressing Divine Cell-nya, itu mungkin menyebabkan sedikit reaksi di tubuh Long Chen. Mempertimbangkan betapa sensitifnya ras iblis terhadap aura ini, Long Chen mungkin mudah terekspos. Bos mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagi Dragon Blood Legion untuk menunjukkan kekuatan kita. Dengan cara ini, kami memberitahu ras iblis bahwa bahkan tanpa ras iblis asli, mereka tidak lebih dari tanaman yang harus dipanen. Kata Guo Ran. Tepat saat Guo Ran membual, Long Chen dan Dong Mingyu telah menutupi diri mereka dengan persembunyian ahli iblis dan mengikuti pasukan mereka kembali ke kedalaman Gunung Roh Iblis. Bab 2628 Yang Mulia Raja Bertanduk Kakak Long Chen, aku, mentransmisikan Dong Mingyu. Apa itu? Tanya Long Chen. Aku, aku benar-benar ingin tertawa. Kamu tidak bisa tertawa. Haha, Long Chen sendiri tidak bisa menahan diri setelah mengatakan itu. Dia dan Dong Mingyu telah berubah menjadi dua pejuang ras iblis. Long Chen memiliki tanduk di kepalanya dan bertelanjang kaki. Apalagi wajahnya berlumuran darah, dan ada ekor di pantatnya. Penampilannya ini membuat Dong Mingyu tidak bisa menahan tawanya. Di sisi lain, Dong Mingyu memiliki sepasang sayap kelelawar, dan kedua telinganya panjang dan tipis. Dia memegang trisula tulang di tangannya. Setelah menyamar sebagai ahli dari ras darah, mereka tidak bisa menahan tawa ketika mereka saling memandang. Setelah beberapa saat, mereka terbiasa dengan penampilan baru mereka. Dong Mingyu terkikik, Kakak Long Chen, aku merasa bahagia saat bersamamu. Kami memiliki banyak hari bahagia di depan kami. Setelah era kegelapan berlalu, musuh kita semua akan hilang. Setelah itu, kita bisa hidup bebas, kata Long Chen. Mungkin ini pertama kalinya Dong Mingyu melakukan hal seperti itu, jadi dia sangat bersemangat. Itu benar-benar, Mi. Setelah terbiasa dengan tubuh mereka, mereka berkumpul dengan pasukan ras iblis. Setelah memasuki cabang, salah satu ahli mereka menunjuk ke arah mereka dan meneriakkan sesuatu dalam bahasa mereka, menyebabkan Dong Mingyu melompat. Dia hampir membunuh orang itu. Untungnya, Long Chen mencap ahli itu dan mengirimnya terbang ke kejauhan. Ini cukup menarik perhatian. Prajurit itu telah mengutuk Long Chen dan Dong Mingyu karena pengecut, meninggalkan pasukan mereka dan baru kembali sekarang. Mereka telah kehilangan wajah ras iblis. Namun, setelah mengirimnya terbang, Long Chen menunjuk hidungnya sendiri dan berbicara dalam bahasa mereka. Terakhir kali dia memasuki gunung roh iblis, Long Chen telah melakukan pencarian jiwa pada beberapa ahli mereka, jadi dia tahu bahasa mereka. Karenanya, sekarang dia mengutuk prajurit itu, bertingkah seperti wik besar. Bentuk luar yang diambil Long Chen berasal dari pemimpin pasukan kecil dengan temperamen yang cukup tinggi. Long Chen juga telah melakukan pencarian jiwa padanya dan mengetahui status dan posisinya. Seperti yang diharapkan, beberapa ahli ini mengenalinya segera setelah dia menarik perhatian. Mereka kemudian mengangkat tinju mereka ke arahnya, tampaknya memuji. Itu bisa dianggap semacam acungan jempol. Ras iblis memiliki banyak suku. Orang yang baru saja mengutuk mereka berdua berasal dari suku yang sama dengan ahli penggabungan surga yang telah terbunuh. Karena pemimpin mereka terbunuh, suku mereka menghadapi kekacauan besar. Iritasi itulah yang menyebabkan dia langsung marah ketika melihat Long Chen dan Dong Mingyu kembali. Namun, Long Chen tidak memberinya simpati. Menggunakan kata-kata ras iblis, Long Chen balas mengutuk, pemakan sial, pemimpinmu telah terbunuh. Anda sama tidak bergunanya dengan pemimpin Anda, namun Anda berani menjadi begitu sombong. Pulanglah dan makan lebih banyak kotoran. Pertempuran ini tidak membutuhkan orang yang tidak berguna sepertimu. Aku akan membunuhmu. Pakar iblis mencoba menyerang Long Chen tetapi ditahan oleh yang lain dalam kelompoknya. Mungkin mereka tahu bahwa Long Chen bukanlah target yang baik untuk diprovokasi, atau mungkin mereka merasa bahwa meledakan ini lebih besar bukanlah ide yang baik. Oleh karena itu, mereka menyeret ahli iblis itu pergi. Long Chen memasang wajah dingin dan terus berjalan. Secara alami, tidak ada orang lain yang memprovokasi dia, jadi dia dan Dong Mingyu berjalan diam-diam. Ketika mereka mencapai formasi transportasi, Long Chen mengeluarkan medali. Formasi transportasi ini hanya bisa diaktifkan oleh ahli ras iblis dengan status dan posisi tertentu. Penjaga itu memandang Long Chen dan kemudian menunjuk Dong Mingyu. Niat membunuh muncul di mata Long Chen. Enyahlah. Suasana hatiku sedang tidak baik hari ini, jadi jika kamu tidak ingin mati, mundurlah lebih jauh. Menurut ingatan mayat ini, formasi transportasi ini hanya bisa digunakan oleh pemimpin regu kecil ke atas. Orang lain tidak bisa menggunakannya. Tetapi jika mereka dengan bos dan kepala lain, itu akan berbeda. Ada level yang berbeda di antara para pemimpin pasukan, bos, dan kepala. Level Long Chen perlu menyerahkan kristal iblis sebagai harga untuk transportasi. Tetapi sebenarnya, biaya ini masuk ke kantong mereka yang menjaga formasi. Para penjaga itu tentu saja membiarkan mereka yang memiliki latar belakang lebih besar masuk secara gratis. Oleh karena itu, teriakan Long Chen langsung membuat mereka takut, dan mereka membiarkan Long Chen membawa Dong Mingyu ke formasi transportasi. Hei hei, jadi ras iblis sama dengan ras manusia. Bahkan pengganggu takut pada yang kuat, transmisi Dong Mingyu. Gadis bodoh. Saya telah berinteraksi dengan banyak ras. Biarkan saya mengatakannya kepada Anda dengan cara ini. Ras manusia kita adalah yang paling rumit. Cara ras manusia dalam melakukan sesuatu dapat digunakan di mana saja. Long Chen tersenyum. Setelah itu, formasi transportasi diaktifkan, dan mereka muncul di sebuah pulau, tepatnya di Dermaga. Disinilah formasi transportasi dibangun. Ada air di sekitar mereka, tetapi air ini berwarna hitam seperti tinta dan mengeluarkan bau amis. Ada juga puluhan formasi transportasi kecil lainnya di sekitar mereka. Pada saat ini, banyak ahli ras iblis berkeliaran, tetapi Long Chen tidak tahu apa yang mereka sibukkan. Bagaimanapun, tidak ada yang mengganggu mereka berdua. Berdasarkan ingatan mayatnya, Long Chen maju melalui pulau yang memiliki banyak gua di atasnya. Itu seperti sarang lebah. Ini adalah gua pelatihan. Semakin tinggi dia pergi, semakin besar tingkat gua. Ini adalah tempat tinggal para ahli ras iblis. Tubuh yang dia ambil alih memiliki gua di tingkat rendah. Dengan kata lain, ahli iblis ini baru saja mencapai kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Namun, dia tidak pergi ke guanya sendiri. Sebaliknya, dia pergi ke gua tertentu di tengah pulau. Memegang. Long Chen baru saja tiba ketika dua ahli menghalangi jalannya. Keduanya berasal dari ras yang sama dengan tubuhnya. Tolong beritahu Yang Mulia Raja bertanduk bahwa saya punya laporan untuknya, kata Long Chen. Yang Mulia sedang berkultivasi dalam persiapan untuk penggabungan surga. Tidak ada yang bisa mengganggunya, kata penjaga itu. Dia menatap Long Chen. Meskipun berasal dari ras yang sama, kedua penjaga ini tampaknya tidak memiliki pendapat yang tinggi tentangnya. Saya membawa berita penting dari garis depan. Jika Anda melaporkannya, maka jika Yang Mulia Raja bertanduk ingin menyalahkan seseorang, dia akan menyalahkan saya. Tetapi jika Anda menolak untuk melaporkannya dan akhirnya membuang-buang waktu yang berharga, Yang Mulia pasti akan membuat kepala Anda jatuh ke tanah. Jangan salahkan aku kalau begitu, Cibir Long Chen. Dia berbalik untuk pergi. Ekspresi kedua penjaga itu berubah. Salah satu dari mereka akhirnya berkata, pelan-pelan, karena kita dari ras yang sama, aku akan mengirim pesan. Adapun apakah Yang Mulia ingin melihat Anda atau tidak, itu urusan Anda. Petik 2. Kedua penjaga juga takut akan tanggung jawab ini. Jika mereka akhirnya menyebabkan laporan penting terhenti, harganya bisa jadi nyawa mereka, jadi mereka lebih suka melaporkannya. Setelah itu, salah satu penjaga menekan tombol merah di pintu masuk. Tombol itu menunjukkan bahwa sesuatu yang penting perlu dilaporkan. Setelah beberapa saat, tidak ada jawaban yang datang. Penjaga itu berkata, kami telah menyampaikan pesan itu, tetapi Yang Mulia tidak ingin melihat Anda. Anda bisanya. Long Chen menghela nafas di dalam. Kenapa nasibnya selalu buruk? Namun, saat dia mulai berjalan pergi, gerbang batu itu berderit terbuka. Biarkan dia lewat. Bab 2629 mengambil kontrol. Long Chen dan Dong Mingyu masuk. Namun, para penjaga itu tiba-tiba mengulurkan tangan untuk memblokir Dong Mingyu. Long Chen dengan dingin berkata, enyahlah. Apa yang harus saya laporkan terkait dengan dia? Tanpa dia, apa yang harus saya laporkan? Masuk. Sebelum penjaga itu bisa menjawab, suara marah datang dari dalam. Rupanya, yang di dalam tidak terlalu sabar. Para penjaga ketakutan dan membiarkan mereka berdua masuk. Bagian dalam gua dipenuhi dengan aura menyeramkan. Ki iblis berputar-putar di dalam. Itu mirip dengan ki spiritual, jadi itu adalah dasar bagi para pembudidaya ras iblis. Ada formasi pengumpulan ki iblis di sini seperti formasi pengumpulan roh dari benua surga Beladiri. Adapun raja bertanduk ini, dia adalah putra dari suku yang sangat besar dalam ras iblis. Posisinya sangat tinggi. Karena dia bisa dianggap sebagai penguasa suatu bangsa, dia disebut yang mulia raja bertanduk. Guanya sangat tinggi. Bahkan jika dia tidak memberikan kontribusi yang diperlukan untuk memenuhi syarat untuk itu, dia mendapat perlakuan khusus. Adapun ahli tempat Long Chen menyamar, dia awalnya adalah anggota orang-orang yang tidak berarti di kerajaan raja bertanduk. Namun, karena keahliannya dalam mengjilat dan penglihatannya, serta agak berguna, dia dipandang paling tidak penting oleh raja bertanduk. Namun, sementara raja bertanduk sangat memikirkannya, yang lain di sampingnya sangat memandang rendah dirinya, merasa kekuatannya kurang. Dia mengandalkan sepenuhnya pada mengjilat, jadi mereka memandang rendah dia. Gua itu sangat luas, ada kolam hitam dengan ki iblis naik darinya, dan seorang ahli duduk di sana. Bahkan saat duduk, tingginya 3 meter. Dia adalah seorang ahli yang besar dan kokoh. Long Chen tahu temperamen raja bertanduk ini, jadi dia tidak membuang kata-kata. Melaporkan kepada yang mulia raja bertanduk, bawahanmu memiliki dua berita penting. Yang satu baik, dan yang satu buruk. Berita buruknya adalah pemimpin suku bawahan kita, KR Hu Nasi dikepung dan dibunuh oleh sekelompok ahli kebangkitan jiwa dari ras manusia. Mayatnya juga diambil. Berdasarkan bahasa ras iblis, alam Netterpasej ras manusia adalah alam kebangkitan jiwa ras iblis. Meskipun mereka disebut hal yang berbeda, ranahnya sama. Apa? Seperti yang diharapkan, raja bertanduk terangkat, berteriak, siapa yang membunuhnya? Melaporkan kepada yang mulia, itu adalah Dragon Blood Legion dari Marsial Heaven Kontinen. Long Chen itu tidak muncul. Itu dilakukan oleh bawahannya, kata Long Chen. Mustahil. Selain Tuan Heavenwalker, siapa yang akan memiliki kemampuan untuk membunuh Midheaven Merging KR Hu Nasi saat berada di alam kebangkitan jiwa? Tanya raja bertanduk. Long Chen terkejut. Jadi Aldeville Heavenwalker begitu kuat untuk bisa membunuh seorang ahli penggabungan surga pertengahan sendiri. Ini sangat mengejutkan. Yang benar adalah KR Hu Nasi terbunuh sebagian besar karena keberuntungan. Itu sepenuhnya karena Wilde secara kebetulan menggigitnya sampai mati, jadi dia jelas tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Jika dia melakukannya, Legion Darah Naga tidak akan mampu mengalahkannya, dan harganya kemungkinan besar sudah termasuk beberapa pengorbanan. Ini juga mengapa Feng Fei sangat terkejut bahwa mereka telah mencapai ini. Namun, berdasarkan nada bicara raja bertanduk, tampaknya Aldeville Heavenwalker memiliki kekuatan sebesar itu. Long Chen berkata, selain kabar buruk ini, ada kabar baik. Bawahan terpercaya saya menyelinap ke benua surga bela diri dan membawa kembali harta karun. Long Chen tiba-tiba berbalik untuk menatap Dong Mingyu. Apa yang baru saja kau lihat? Cepat dan serahkan harta itu kepada yang mulia. Selama yang mulia senang, Anda pasti tidak akan rugi. Dong Mingyu gemetar dan mengeluarkan gulungan kain dari dadanya. Membuka gulungannya, dia mengungkapkan belati yang tajam. Segera, niat membunuh yang intens memenuhi seluruh gua. Item surgawi yang diwarisi, ini benar-benar sesuatu yang bagus. Saat raja bertanduk menatap takjub pada benda suci warisan Bloodkill Hall, Dong Mingyu menusuk ulu hati dengan benda itu. Raja bertanduk benar-benar bodoh. Dia sebenarnya telah mengulurkan tangan untuk menyentuhnya ketika dia melihat betapa menakutkannya itu. Ini adalah alat pembunuh sejati yang telah membunuh banyak ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya langsung menegang. Rune belati beredar, dan tubuhnya menjadi terkunci di Rune. Longchen kemudian membanting tangan di belakang kepalanya, menyebabkan dia pingsan. Hei hei, itu sangat mudah, kata Dong Mingyu. Memberinya pukulan besar saat dia merasa kaget dan marah terlalu mudah. Pembukaannya terlalu besar, Longchen tersenyum nakal. Tubuh yang diambil alih ini dengan kuat mendukung Raja bertanduk, jadi dia yakin akan berhasil. Mingyu, awasi bagian luarnya. Aku akan mengambil kendali. Longchen mengeluarkan bola cahaya kecil dan meletakkannya di ruang di antara alis Raja bertanduk. Rune menyala di atas bola. Mereka seperti bintang yang perlahan memasuki kepala Raja bertanduk. Dia hanya berbaring di sana, bahkan tidak berkedut. Melihat ini, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub. Seni jiwa Mengqi adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa saya tiru seumur hidup ini. Bola ini diberikan kepadanya oleh Mengqi. Dia tahu bahwa kekuatan spiritual Longchen sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. Ketika dia melakukan pencarian jiwanya, dia menggunakan kekuatan kasar. Namun, kemungkinan gagalnya sangat tinggi, dan bahkan jika dia berhasil, dia hanya berhasil mendapatkan beberapa ingatan terpisah yang tidak terlalu berguna. Namun, teknik pencarian jiwa Mengqi sangat luar biasa. Dia menarik targetnya ke dalam ilusi, dan rahasia batin mereka dibawa keluar dalam ilusi itu. Kenangan mereka kemudian perlahan digali. Oleh karena itu, kecuali dia menemukan segel spiritual yang kuat, semua rahasia akan terungkap olehnya. Sial, jadi dunia iblis memiliki banyak ahli ini. Setelah satu jam, Longchen menyelesaikan pencarian jiwa dan kagum. Berdasarkan ingatan raja bertanduk, ras iblis telah membawa jutaan dan jutaan suku. Suku-suku kecil dipimpin oleh seorang ahli penggabungan surga, sementara suku-suku menengah memiliki setidaknya seorang ahli penggabungan surga menengah. Yang digigit wilde sampai mati berasal dari suku berukuran sedang. Adapun ayah raja bertanduk, dia adalah kepala suku besar, keberadaan yang menakutkan di alam penggabungan surga. Selanjutnya, sukunya memiliki tiga ahli penggabungan surga yang terlambat dan ratusan ahli penggabungan surga pertengahan. Terlebih lagi, suku menengah KR Hu Nasi adalah salah satu bawahan langsung mereka, jadi kematiannya membuat marah raja bertanduk. Menurut ingatannya, ada ratusan suku besar yang sudah berkumpul, bersama dengan ratusan ribu suku menengah. Ini benar-benar tentara penghancur dunia. Bahkan Longchen menggigil memikirkan harus melawan mereka. Tepat pada saat ini, raja bertanduk bangun. Namun, ketika dia melakukannya, sebuah rune misterius hadir di pupilnya. Rune itu perlahan memudar. Setelah dia bangun, Longchen menamparkan wajahnya. Bab 2630 Kedalaman Laut Iblis. Ekspresi raja bertanduk bahkan tidak berkedut setelah ditampar oleh Longchen. Longchen mengangguk. Seni jiwa Mengqi benar-benar menakjubkan. Jiwa raja bertanduk sekarang berada di bawah kendalinya. Kakak Mengqi benar-benar luar biasa, Dong Mingyu tidak bisa menahan pujian. Yang paling penting, Mengqi tidak pernah memiliki master untuk membimbingnya. Dia mengandalkan kekuatan dan pemahamannya sendiri, mengumpulkan buku-buku kuno dan maju selangkah demi selangkah keketinggiannya saat ini. Tidak ada ahli yang sangat kuat di benua surga bela diri yang terampil dalam seni jiwa yang bisa mengajarinya. Karenanya, dia bisa dianggap sebagai jenius sejati. Mingyu, kamu tidak membutuhkan tubuh itu lagi. Sembunyikan dirimu dalam kehampaan dan ikuti saja di belakangku, kata Longchen. Dong Mingyu mengangguk dan kembali ke penampilan normalnya. Mengaktifkan seni penyembunyiannya, dia menghilang. Raja bertanduk tiba-tiba menghantamkan tangannya ke penyamaran Dong Mingyu, menghancurkannya. Harta apa? Kamu berani menipuku? Petik 2. Yang mulia, lepaskan aku. Ini benar-benar harta karun, teriak Longchen. Diam. Jika bukan karena informasi yang kamu bawa kembali dan kamu masih memiliki beberapa kegunaan, aku juga akan membunuhmu. Teriak Raja bertanduk. Sebenarnya, Longchen hanya berteriak seperti ini agar kedua penjaga mendengarnya. Setelah itu, Raja bertanduk dengan marah menyerang. Kedua penjaga itu terdiam karena takut. Kalian berdua, bersihkan guaku, teriak Raja bertanduk. Kedua penjaga segera berlari untuk mengumpulkan tubuh yang hancur. Dengan cara ini, tidak ada kesalahan dengan bagaimana mereka bertiga berubah menjadi dua. Mengontrol Raja bertanduk, mereka dengan cepat menuruni pulau. Awalnya, Longchen ingin menyelinap ke inti ras iblis, tetapi setelah mengetahui berapa banyak keberadaan kuat yang mereka miliki, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dari ingatan Raja bertanduk, Longchen sekarang tahu bahwa Laut Hitam ini memiliki pintu masuk ke Dunia Iblis. Pintu masuknya berada di dasar laut. Aura Dunia Iblis terus-menerus masuk dari sana, dan inilah yang membantu kultifasi mereka. Pada saat yang sama, Laut Hitam ini memancarkan hukum Dunia Iblis, memungkinkan hukum itu memasuki benua surga bela diri. Kekuatan Raja bertanduk ini tidak sama dengan Long Outian, Feng Fei, dan yang lainnya. Namun, dia hanya sedikit lebih lemah. Dia bisa dianggap ahli di level itu. Namun, bahkan dia tidak lebih dari salah satu Raja Aldeville Heavenwalker, mirip dengan delapan penjaga Blood Vian Devil Lord. Mereka semua jenius puncak tetapi ditekan oleh satu orang. Cahaya dari Blood Vian Devil Lord dan Aldeville Heavenwalker begitu hebat sehingga bahkan para jenius seperti mereka kehilangan kemegahan mereka di depan mereka berdua. Meskipun mereka adalah bawahan, mereka masih memiliki posisi tinggi, jadi mereka tahu beberapa rahasia penting. Oleh karena itu, Long Chen membawa Raja bertanduk ke salah satu tempat rahasia itu. Formasi transportasi diaktifkan dan Long Chen tiba di puncak gunung. Long Chen akrab dengan tempat ini. Disinilah dia, Chang Hao, dan Bao Bu Ping datang terakhir kali. Ada banyak benda suci yang dirantai di sini. Pada saat ini, Long Chen tiba di tempat di mana Heaven Splitting Divine Tablet berada, tetapi itu sudah hilang. Berdasarkan auranya, rantai itu sudah lama putus. Heaven Splitting Divine Tablet lolos dari ikatannya tidak lama setelah kami pergi saat itu. Tapi kenapa belum kembali? Long Chen memandangi rantai itu, bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat rune redup dan akumulasi debu. Apakah Heaven Splitting Divine Tablet memperhatikan sesuatu dan memilih untuk tetap tinggal? Tanya Dong Mingyu. Long Chen mengangguk. Kedengarannya seperti kemungkinan yang paling mungkin. Heaven Splitting Divine Tablet tahu berapa banyak Heaven Splitting Battle Sekte membutuhkannya, jadi pasti ada alasan untuk tidak kembali. Tidak ada tanda-tanda pertempuran. Tampaknya Heaven Splitting Divine Tablet benar-benar telah lolos secara diam-diam. Itu adalah satu beban dari bahunya. Namun, kemana perginya? Sekarang, Long Chen tidak punya pilihan selain menyelinap pergi, kembali ke Laut Iblis. Menggunakan status Raja Bertanduk, dia menggunakan formasi transportasi dan tiba di dasar Laut Iblis. Dia menyuruh Raja Bertanduk menyingkirkan beberapa penjaga sebelum dia mencapai kedalaman. Meskipun status Raja Bertanduk tinggi, wilayah ini dilarang untuknya, jadi bahkan dia tidak diizinkan turun. Tampaknya Ras Iblis memiliki banyak rahasia di sini. Namun, mereka hanya memiliki beberapa penjaga yang memperingatkan orang-orang karena sudah puluhan ribu tahun sejak siapapun berani memasuki wilayah ini. Long Chen dan Raja Bertanduk turun lebih dalam. Pada saat ini, Long Chen mulai menyesalinya. Ki Iblis di sini terlalu kuat, jadi Dong Mingyu tidak bisa menyembunyikannya. Selain itu, penyamaran telah dihancurkan dan membuat yang baru akan memakan waktu terlalu lama. Saat ini, kegelapan membentang di sekitar mereka. Airnya terkondensasi dari Ki Iblis murni dan cocok dengan tempat ini yang seperti jurang maut. Semuanya sunyi senyap seolah-olah mereka akan terus tenggelam selamanya. Kakak Long Chen, apakah kamu akan menyelinap ke dunia Iblis? Tanya Dong Mingyu. Ya, saya ingin melihat-lihat. Akan lebih baik jika kita bisa menutup pembukaannya. Meskipun tidak ada banyak kesempatan, saya merasa tidak mau pergi tanpa melihatnya, jawab Long Chen. Bahkan Raja Bertanduk tidak dapat memastikan bahwa pintu masuk ke dunia Iblis berada di dasar lautan Iblis ini karena dia dilahirkan di Gunung Roh Iblis. Itu hanya legenda. Long Chen tidak tahu apa-apa tentang dunia Iblis, jadi dia sangat penasaran. Oh, ada rantai. Dong Mingyu tiba-tiba menunjuk. Samar-samar mereka bisa melihat sesuatu di dalam kegelapan. Long Chen beralih ke visi Raja Bertanduk. Baru saat itulah dia samar-samar bisa melihat entitas seperti rantai. Mingyu, bagaimana kamu bisa melihat sejauh ini? Tanya Long Chen. Itu bukan pandangan saya. Aku merasakannya. Rantai itu memiliki aura pembunuh yang kuat, jelas dong Mingyu. Long Chen bergerak lebih dekat, akhirnya melihat bahwa itu adalah rantai raksasa dengan Rune berkelap-kelip di atasnya. Saat dia semakin dekat, dia juga merasakan aura pembunuh yang kuat. Tiba-tiba, pecahan perunggu di ruang kekacauan utama bergetar, seolah beresonansi. Long Chen, apakah itu kamu? Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di kedalaman jiwanya, membuat Long Chen melompat. Itu adalah suara dari Heaven Splitting Divine Tablet. Cepat, turun, syukurlah kau ada di sini. Suara Heaven Splitting Divine Tablet terdengar emosional. Long Chen mengikuti rantai itu ke bawah. Akhirnya, dia melihat benda raksasa yang membuat jantungnya berdebar kencang. Ini, ini, selamat menikmati.